... Ernie istri kepala desa Petis Beneng Gresik yang juga pemilik toko Ar-Rohmah, menceritakan kronologi kasus pencurian yang dilakukan emak-emak uang belasan juta untuk kulakan toko amblas di bawah pelaku. Pelakunya adalah seorang perempuan, memakai pakaian serba panjang, berkerudung, masih mengenakan helm, beraksi seorang diri. Ernie mengatakan, awalnya ditanya jual minuman teh botolan, dijawab tidak punya, kemudian pelaku berpura-pura menelepon, dan menanyakan harga gula berapa per kilogramnya. Dia bilang Wes gini aja, kasih 15 kilogram, saya siapkan, kemudian minta ditambah telur 5 kilogram, saya tatakan, dia masuk lewat sini, dompet langsung diambil, gula telur yang sudah disiapkan ditinggal, ujarnya, Jumat, tanggal 13 Oktober tahun 2023. Kurang lebih hampir 20 juta uang yang dibawa kabur oleh pelaku, Ernie baru tersadar ketika sedang kulakan rokok melalui online. Kemudian saat mau membayar ternyata dompetnya sudah ludes, kanit resmob satres krim polres gresik, Ibda Andika Komang mengatakan, sudah mendatangi lokasi kejadian, Warung Arroh Mahdi Petis Benem, melakukan penyelidikan lebih mendalam dengan melihat rekaman CCTV. Diduga pelaku pencurian ini pernah datang ke toko, sempat melihat atau menggambar lokasi, hingga pada akhirnya berujung pada pencurian. Pertama, tanya Bu Lura, Bunda, punya teh pucuk, bilang saya jawab, saya tidak punya, mbak, teh pucuknya kosong. Terus gitu, telepon-telepon, terus habis itu bilang gini, terus gini aja, gulanya harganya berapa? Rp14.500, saya bilang gitu, terus gini aja, dibuatkan, dikasih 15 kilo, oh iya, berarti saya yang nyepak 6 masus habis itu, ditambah gula, apa, telur 5 kilo, bilangnya gitu. Terus habis itu saya yang natakan, rewangku kan di depan, jadi kan gak tahu. Terus habis itu masuk, lewat sini, dompet langsung diambil, langsung lepas, mes, gak bilang pak gak pamitan, mes, gulanya mes, didekek, mesan. Gula sama telurnya yang dipesan itu ditinggal, Bu, ya? Ditinggal, itu sempat saya siapkan. Ada uang berapa, Bu, tadi? Yang ditelon-telonpet ada uang berapa, Bu? Hampir 20 juta. 20 juta. Rencananya uang itu buat apa, Bu? Buat beli gula, beli rokok, beras. 20 juta itu dapat beras, gula, sama rokok, mas. Buat gulaan, sembako, Bu, ya? Iya, gitu loh, Bu. Terus itu minum-minuman itu sudah dibayari rewangku itu. Pokoknya dapat tiga itu, gula, beras, rokok. Sudah lapar polisi belum, Bu? Sudah, Bapak. Sudah, ya? Terus gak jadi gulaan, Bu, karena uangnya? Enggak jadi. Oh, saya online semua, saya telpon, tiba-tiba, uangnya sudah ludes. Enggak ada, tadi. Enggak jadi gulaan. Bu, tahunya dompetnya dicuri setelah packing atau seperti apa, Bu? Saya itu kan online, rokoknya dikirim ke sini, tahunya tuh. Waduh, Mbak, berarti aku mau nipuh aku, pesen gula gak dicekik, enggak, eh. Ya Allah, jadari itu. Oh, waktu membayar pesanan sembako itu, baru tahu dompetnya gak ada. Baru tahu dompetnya hilang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.